Saya menang masuk nominasi di penyanyi Ciling Peripiral, tapi buat saya semua nominator yang hebat-hebat itu menjadi pemenang juga. Tapi veteran, dia hanya tahu saja, tapi segala prosesnya dia nggak ngerti. Karena kan saya memang tidak pegang digit ke diri, dan untuk category veteran itu kan hanya lewat vote likes Instagram ya, bukan awal tersebut. Bisa dibilangkan ini sangat cepat ya, veteran muncul di keten dan di bawah resursus, dia langsung dapat kesehatan positif juga. Bisa terutama untuk menjaga. Ya kalau itu sih, saya sebagian orang tua sih bersyukur banget, tapi saya mengajarkan dia untuk tidak menjadi cepat puas dengan apa yang sudah didapatkan saat ini, karena PR saya banyak sekali untuk anak ini. PR saya banyak sekali untuk anak ini, jadi saya sama Wenda pun sudah nggak mikirin keringat lagi, udah nggak mikirin apapun, ya pasti anak ini harus maju, ya baik dari segi pendidikannya ataupun di dalam karirnya. Itu semuanya butuh proses, mas. Dan proses itu tidak semudah kita membalikan tata. Terutama perbedaan budaya, perbedaan pendidikan, pada saat di sana, di sini kan memang ada beberapa mata pelajaran yang sedikit berbeda yang dari veteran terima. Tapi veteran sendiri tahu nggak sih, dia masuk ke... Tahu tapi dia memang nggak pernah nanya, orangnya lempeng aja. Tahu tapi dia memang nggak pernah nanya, nggak pernah nanya, nggak pernah nanya. Ya karena, itu saya bilang, karena dia tidak tahu kalau dia lagi ramai di sosial media untuk mendapatkan kategori itu. Jadi ya kami juga sekeluarga yang nge-like-nge-like aja, selebihnya juga nggak kampanye yang, eh like ya, like ya, enggak. Karena menang, ya alhamdulillah, nggak menang, ya juga nggak ada masalah. Karena sebuah penghargaan bukan menjadi telah kukur kami, tapi sukses menjadi telah kukur kami. Pembedakan apa sih, orang-orang pendidikan pendidikan, artinya sebenarnya, apalagi di dunia yang tertentu yang kita sama sekarang, terutama anak-anak yang sudah mulai mengikuti cinta-cinta, pacar, rambia gitu, tapi itu membatasin nggak? Nggak, justru rasa ketertarikan veteran dengan lawan jenis itu masih sampai dia kagum. Cantik ya dia, ayah. Dan saya senang ketika dia mengungkapkan itu jujur. Jadi saya tidak tahu dari orang lain. Ya kan, kan ada orang yang, anak lu tuh, gue udahin anak gue gitu. Jadi kalau ini, kekagumannya dia tuh ngomong sama ayah bundanya. Dan ada teman, tadi ada kakak ketemu orang, cantik ya ayah. Jadi ada rasa kekagumannya dia sama wanita masih sebatas itu. Dan itu maksud saya di usia 14 tahun, itu wajah. Kalau saya berharap, selama belum melewat 17 tahun, jangan ya. Karena saya tidak mau anak saya ke distrik akan berantem dengan ini, cek cok, ini buat saya enggak lah. Drama-drama yang kayak gitu. Kayaknya kita masih bisa membalikan pola itu dengan pola yang sehat sih. Mudah-mudahan saya bisa mengarahkan veteran, dan untung dari veterannya itu nurut. Jangan gini kak, gini kak, gini kak, dia nurut aja sih. Apakah kaya bundanya?